Intro Rumah dengan desain modern kontemporer di kawasan Golov, punya rooftop dan ada view lagun, dan juga dilengkapi dengan 30 fasilitas yang memanjakan semua keluarga. Wajib banget kalian milikin nih. Intro Hai para investor, ketemu lagi sama saya Vineska Putra, Your Trusted Property Agent. Hari ini aku excited banget karena aku sedang berada di kawasan Shilasawangan dan akan mereview salah satu unit lake series tipe premiumnya di Shilas. Nah kebetulan ini klasternya di area laguna dan tipe rumahnya sendiri bernama veranda dengan luas tanah 8x14 dan luas bangunan 136,21 meter persegi. Nah desain rumahnya sendiri ini unik sekali, bagus, keren, yang pasti kekinian ya teman-teman. Ini desainnya modern kontemporer dengan gaya art deco. Jadi dia bentuknya kayak kubus-kubus kotak-kotak gitu. Dan kalau kalian bisa lihat ini bagian atapnya gak kelihatan ya teman-teman. Jadi memang modern sekali. Dan biasanya ini gaya-gaya desain rumah yang disukai oleh anak-anak muda. Nah untuk area karpotnya sendiri ini muat dua mobil loh teman-teman. Dan kalau kalian bisa lihat ini lantainya juga dari batu alam. Jadi dari segi estetik itu udah dapet yang pasti ini juga bikin lantai karpot kalian gak gampang licin ya teman-teman. Terus disini masih ada area taman. Nah ini area tamannya bagus banget untuk mempercantik fasad kalian. Bisa kalian bikin kayak kolam seperti ini. Atau mau dibikin banyak tanaman-tanaman dengan bunga-bunga itu juga bisa banget. Terus kalau kalian lihat nih di bagian dinding rumahnya bagian atas ini udah pake kamprot ya teman-teman. Nah disini juga area terasnya kalian bisa lihat nih. Tangganya tuh dari samping ya teman-teman gak langsung masuk ke dalam gitu. Tapi dari samping ini juga pijakannya masih enak banget. Yang pasti gak akan bikin kalian kesandung. Terus di bagian belakang aku ini masih ada space. Ini ditaruh kayak batu-batuan gitu. Nah ini bisa kalian bercantik lagi bisa ditaruh pot bunga. Yang pasti kalian akan kepengen cepet-cepet pulang gitu ya teman-teman. Nah sekarang aku penasaran banget bagian dalamnya itu seperti apa layoutnya. Kita sama-sama masuk yuk. Wah begitu masuk aku langsung eye-catching banget sama pintunya nih teman-teman. Aku tertarik banget karena ini beda banget pintunya. Pintu kaca full dari atas sampai bawah ya teman-teman. Ini bagus banget untuk pencahayaan. Yang pasti lebih welcome tamu-tamunya. Dan yang pasti di Shilas Awangan itu sudah one gate security system. Jadi keamannya udah top banget. Jadi kalian gak perlu khawatir ya teman-teman. Dan di sampingnya ini ada kaca mati juga. Ini view-nya kalian bisa lihat ke rumah depan kalian juga. Tinggal ditutup horden aja udah cantik. Dari depan dari dalam itu bagus sekali. Dan begitu masuk ini ada area foyer ya teman-teman. Dan kalian langsung dapet view ke taman belakang kalian. Jadi begitu masuk rumah ini langsung dimanjain sama pemandangan di dalam rumah kalian. Nah di belakang aku kebetulan jadi dia kayak kepisah dua gitu di foyer. Di samping kanan itu ada tangga menuju ke lantai dua. Sedangkan di samping kirinya adalah area lantai satunya. Yang pasti living outdoor spacenya ini open semua kelihatan dari sini. Nah dari sini juga dari pintu masuk sampingnya langsung ada kamar mandi. Karena kita kemarin baru melewati masa pandemi pastinya lebih memikirkan kesehatan dan kebersihan. Jadi begitu masuk ruangan kalian bisa cuci-cuci dulu tangannya. Di sini udah lengkap semua ada sanitary-nya semua by color. Terus udah ada pencahayaan yang bagus juga di kamar mandi. Jadi gak lembab ya teman-teman. Udah pasti keren banget. Nah di sini adalah area living roomnya nih teman-teman. Jadi ini living room sama dining room ini menyatu. Jadi kalian bisa sambil nonton. Terus makan di sana bisa nonton TV juga. Yang pasti areanya cukup luas. Ini masih bisa kumpul-kumpul keluarga. Homie-nya tuh terasa banget loh teman-teman. Terus di balik living room ini ternyata ada satu kamar tidur nih teman-teman. Nah kamar tidurnya ini desain interior. Kamarnya juga ini bagus sekali. Dari perpaduan warna, elemen-elemennya. Seperti elemen kayu. Terus ada warna list gold-nya. Terus ada warna krem juga bikin kalian akan betah di kamar. Nah ini di bagian kamar ini juga sudah dapet pencahayaan alami ya teman-teman. Kalian bisa lihat nih. Ada jendela di bagian tengah. Yang view-nya langsung ke taman depan kalian. Yang menurut aku bikin nuansa cahaya di rumah, di kamar ini. Itu bagus banget. Jadi kalian bisa beristirahat dengan tenang. Terus mata kalian gak akan cepat lelah gitu loh teman-teman. Terus disini juga muat satu area untuk meja belajar atau meja kerja. Dan disini masih ada satu single size bed ya teman-teman. Dan kalau kalian misalkan gak butuh kamar tidur, kamar ini bisa kalian sulat jadi ruangan untuk kerja atau ruangan bermain anak juga. Jadi kalau punya anak kecil, kalian bisa taruh ruangan disini khusus untuk main. Jadi ibunya bisa bekerja di depan rumah sambil masak-masak. Nah sekarang aku mau keluar lagi. Aku mau kasih lihat kalian desain di living dining-nya seperti apa. Desain interior untuk living dining-nya sendiri ini keren banget loh teman-teman. Dari perpaduan warna, elemen-elemen yang dipakai. Ini harmonize sekali yang pasti unik banget, jarang ada pastinya. Nah ini bisa dijadikan untuk ide rumah kalian nanti ya teman-teman. Udah gitu di area dining ini yang paling aku suka adalah bagian ceiling-nya nih. Ini disini dapet skylight dengan high ceiling. Jadi kalian udah pasti disini tuh di rumah ini kalau siang hari terang benderang banget. Nah itu akan menambah nilai plus pastinya ya. Jadi lebih hemat listrik. Terus udah gitu ini di belakang aku sudah ada kitchen-nya. Ini kalian juga bisa jadikan inspirasi, perpaduan warnanya, elemen-elemennya semua cantik, harmonize sekali. Sudah ada area kompor dan ada area sing-nya. Dan yang pasti disini sudah ada area outdoor-nya nih di belakang aku nih teman-teman. Kalian bisa lihat ya siang hari ini terang banget. Apalagi pagi hari kalian bisa sarapan dengan view di taman samping kalian ini. Nah sekarang aku mau kasih kalian lihat bagian courtyard dalemnya seperti apa dan ide-ide apa aja sih yang bisa kalian taruh di halaman kalian. Langsung aja yuk! Wah area courtyard-nya ini luas banget loh teman-teman. Jadi ini batasnya tuh dari dinding belakang itu sama dinding sampingnya. Jadi nanti standarnya itu kalian udah bisa lihat ada batas unitnya. Namun karena di show unit ini taman belakangnya tuh luas banget. Jadi kalau kalian nanti mungkin pilih unit yang ada lebih tanah jangan ragu-ragu untuk dipilih ya teman-teman. Jadi tamannya tuh kalian bisa jadi lebih besar. Terus kalian bisa kembangin lagi kalian mau jadikan area barbecue, tempat kumpul-kumpul, area santai, tempat tanaman kalian. Itu bisa banget ya teman-teman. Dan ini aku suka banget courtyard yang ada area hijaunya seperti ini. Karena selain kita bisa mendapat pemandangan yang bagus terus ada tanaman akan lebih menyejukkan rumah kalian pastinya. Terus disini juga bisa jadi area untuk santai-santai kalian loh kalau pulang kerja seru ya. Jadi kalau kalian memiliki hunian di Shilasawangan ini pastinya kalian juga sudah dimanjakan dengan 30 fasilitas hunian yang bisa kalian nikmati. Jadi aktivitas keluarga tercinta kalian juga bisa kalian lakukan di sekitaran hunian yang pasti akan seru banget ya teman-teman. Nah sebelum aku ke lantai 2, aku akan kasih tau disini di bagian bawah tangga ini masih ada sedikit space ya teman-teman. Dan disini itu dibikinin kayak area laundry. Jadi di bawah tangga ini functional dibikinin tempat mesin cuci, terus ada tempat penyimpanan untuk barang-barang bersih-bersih kalian. Nah disini juga sudah ada jendela jadi tetap dapet pencahayaan. Jadi kalau kalian mau melakukan cuci-cuci baju ini bisa disini. Terus kalian kayaknya sekarang udah gak jaman ya jemur-jemur pakaian. Kalian bisa pakai kayak dryer, taruh mesin dryer. Yang dimana abis cuci baju, taruh di mesin dryer langsung kering tinggal dilipat aja. Lebih praktis pastinya. Nah sekarang aku mau menuju ke lantai atas, ke lantai 2. Ada kamar tidur lagi, kita lihat aja yuk. Seperti apa? Begitu naik di lantai 2, jadi depannya itu langsung ada area koridor seperti ini ya teman-teman. Tapi disini dindingnya kalian bisa lihat sudah ada kaca-kacanya yang view-nya ke area korcet kalian. Dan di sebelah kanan aku ini ada jendela, di depannya itu ada kisih-kisih kayu. Ini untuk shading cahaya dari depan rumah kalian dan juga bikin rumah kalian lebih privacy. Jadi gak kelihatan dari depan rumah ya teman-teman. Dan ini areanya juga terang banget karena ada kaca-kaca jendelanya itu. Nah disitu aku mau langsung ke area kamar mandi sharing karena ini langsung kelihatan ya. Ada kamar mandi sharing yang luas, areanya oke banget. Sudah ada area shower, toilet dan juga ada area wastafelnya. Ini sanitary-nya semua baik color dan disini kamar mandi sharing-nya di atasnya itu sudah ada skylight loh teman-teman. Jadi bagus banget untuk pencahayaan di siang hari. Akan lebih hemat listrik dan kamar mandi kalian pastinya gak lembab. Terus disini dinding-dindingnya semua udah dipakein kamprot. Yang pasti lebih menambah kesan estetik untuk kamar mandinya sendiri ya teman-teman. Nah terus dari sini di sebelah kanan aku ini udah ada satu kamar utama dan di sebelah kiri aku adalah kamar tidur anak. Kita ke kamar tidur anak dulu yuk. Wah terang banget sih kamar tidur anaknya nih teman-teman. Jadi disini sudah ada area wardrobe, meja belajar, satu single size bed dan disini view-nya langsung ke area courtyard kalian. Nah ini jendelanya dari atas sampai bawah full window. Yang pasti pencahayaannya udah bagus dan bisa kalian buka juga jendelanya untuk sirkulasi udara. Untuk ukuran kamar anak oke banget ya teman-teman. Nah lanjut lagi kita ke seberangnya. Ini ada satu kamar tidur utama dengan end-south bathroom. Jadi ada kamar mandi dalam sendiri nih. Wah keren banget nih kayaknya nih. Tuh begitu masuk ini ada kayak koridor. Kanan kirinya kalian bisa bikinin kayak tempat wardrobe, lemari-lembari. Terus di kirinya ini langsung ada kamar mandi nih teman-teman. Kamar mandinya juga oke banget dan luas. Disini semua sanitary udah by color. Dan disini kalian bisa lihat di area showernya depannya ini ada kaca doff gitu ya teman-teman. Sengaja dibikin doff supaya lebih privacy. Dan ini bisa untuk pencahayaan dan sirkulasi udara kamar mandi kalian. Keren banget deh. Aku suka banget nih kamar mandinya karena ukuran luasnya tuh pas banget. Terus disini juga ada kamprot. Jadi kalau kalian lagi mau foto-foto estetik itu di kamar mandi juga dapet banget. Nah selanjutnya kita ke tempat area tidurnya nih ya teman-teman. Disini juga ukuran area tidurnya. Keren banget nih masih oke banget. Ini muat satu king size bed. Lihat terus disamping sini dapet jendela. Di depan dapet jendela. Disisinya lagi ada balkon. Jadi ada tiga sisi pencahayaan di kamar tidur utama kalian. Plus di bagian atasnya kalian bisa lihat. Ada kayak kisi-isi kaca gitu ditaro. Itu untuk pencahayaan kamar tidur kalian jadi lebih bagus ya teman-teman. Nah ini yang pasti kalau kalian beli rumah disini nyaman banget udah lemah listrik. Sehat pastinya karena dapet cahaya matahari langsung. Nah balkonnya ini dari samping ya teman-teman. Jadi kayak balkon samping gitu corner. Dia sudut bentuknya. Bisa lihat ke depan dari kaca ini ke depan rumah kalian. Dan kalau buka balkon itu view-nya ke area karpot kalian. Jadi nggak langsung kelihatan ke depan. Tapi kalian bisa lihat ke arah karpot kalian. Nah ini bagus banget kenapa? Karena biasa kalau balkon kan langsung kelihatan ke depan rumah gitu ya. Tapi ini nggak ke arah samping. Jadi untuk segi privasi kalian mungkin nggak terlalu terekspos. Jadi kalian bisa santai-santai disini untuk menghirup udara sejuk di area Shilasawangan. Dan menikmati pemandangan pastinya ya. Karena berada di area lagun. Eits tapi belum selesai nih teman-teman. Masih ada area rooftop. Jadi khusus unit veranda ini ada area rooftopnya. Nah kita langsung aja yuk ke atas. Wow rooftopnya asik banget nih teman-teman. Luas. Terus bisa dibikin area duduk-duduk gini. Untuk acara barbuk di keluarga. Kumpul-kumpul nih oke banget. Terus dari sini kalian bisa lihat view rumah kalian tuh yang keren banget. Karena di Shilasawangan ini kan dulunya bekas tanap untuk golf ya teman-teman. Jadi yang pasti banyak jauh-jaunya. Banyak kuponan besar. Dan disini tuh ada lagunnya nih teman-teman. Kalian langsung kelihatan deh lagunnya. Itu udah kelihatan. Viewnya cantik banget. Karena veranda ini berada di kawasan laguna ya. Jadi dapet view lagun. Nah kalian tinggal pilih unit yang berada di samping lagunnya. Yang pasti paling bagus viewnya. Ini aku suka banget sih. Pemandangannya oke. Udaranya sejuk. Jadi menurut aku top banget sih ini Shilas. Desain rumahnya udah cantik banget. Layoutnya nyaman. Fasilitasnya juga super lengkap. Karena ada 30 fasilitas di huniannya. Seperti clubhouse, kolam renang, area basket, taman bermain. Terus area santai-santai pokoknya banyak deh. Yang pasti kalian bisa nikmatin dan beraktivitas bersama keluarga kalian di kawasan hunian aja nih. Terus lokasinya hanya berjarak 10 menit ke pintu tol Antasari. Pastinya dempet banget dengan Jakarta Selatan. Nah yang menariknya harganya nih untuk tipe veranda ini startingnya di 2M-an saja loh. Masih sangat affordable ya. Kalian dapet rumah premium yang cantik sekali. Untuk detailnya langsung aja hubungi nomor yang ada di description box di bawah ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Saya Fina Saputra. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di proyek berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya.